Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat URSI, kita bertemu kembali dalam program Belajar Ilmu Sarof Praktis Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang sangat penting sekali Yaitu yang disebut dengan Awzanul Fi'il Atau yang dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan Pola Dasar Kalimat dalam Ilmu Sarof Nah, secara umum, Pola Dasar Kalimat atau Wazan Fi'il dalam Ilmu Sarof itu bisa kita bagi menjadi dua Ada yang disebut dengan Fi'il Sulasi Kemudian ada yang disebut dengan Fi'il Rubai Apa perbedaan diantara keduanya? Fi'il Sulasi adalah Wazan Fi'il yang Fi'il Maudinya terdiri dari tiga huruf Nah, biasanya Ahli Sarof atau Ulama dalam Ilmu Sarof itu Mengembalikan semua asal Fi'il Sulasi itu kepada kalimat Fa'ala Ya, kalimat Fa'ala Di mana mereka menyebut Fa'anya disini sebagai Fa'fi'il Ain disini disebut dengan Ain Fi'il Kemudian Lam disini disebut dengan Lam Fi'il Nah, sehingga kalimat apapun yang sepola dengan Wazan ini atau dengan pola Fa'ala ini Itu nanti juga akan disebut dengan sebutan yang sama Misalnya kalimat Nasoro Nunnya disebut dengan Fa'fi'il Sodnya disebut dengan Ain Fi'il Dan Roknya disebut dengan Lam Fi'il Nah, ini Wazan asal untuk Fi'il Sulasi Sementara Fi'il Rubai Yaitu Wazan Fi'il yang huruf Fi'il Maudinya terdiri dari empat huruf Yaitu Wazan Fa'lala Jadi, semua Wazan Rubai itu Para ulama syaraf mengembalikannya ke Wazan Fa'lala Di mana mereka menyebut Fa'nya ini sebagai Fa'fi'il Ainnya ini disebut dengan Ain Fi'il Lamnya disebut dengan Lam Fi'il pertama Dan Lam yang kedua disebut dengan Lam Fi'il kedua Nah, sehingga setiap kalimat yang sepolat dengan Fi'il Rubai ini Maka semuanya disebut sama Bahagiannya dengan bahagian yang ada pada Fa'lala Nah, contoh misalnya Jal Baba Jimnya disebut dengan Fa'fi'il Lamnya disebut dengan Ain Fi'il Bak yang pertama disebut dengan Lam Fi'il yang pertama Kemudian Bak yang kedua disebut dengan Lam Fi'il yang kedua Nah, inilah perbedaan dan Wazan dari Fi'il Sulasi dengan Fi'il Rubai Nah, kemudian masing-masing dari Sulasi dan Rubai ini Nanti mempunyai pola-pola tambahan Nah, seperti misalnya Fi'il Sulasi Nanti dia bisa dibagi lagi menjadi dua kategori Yaitu ada yang disebut dengan Sulasi Mujarrat Kemudian ada juga yang disebut dengan Sulasi Mazid Nah, apa itu Sulasi Mujarrat? Yaitu Fi'il Sulasi Yang jumlah hurufnya tiga huruf Yang Mujarrat, yang kosong dari tambahan Atau huruf tambahan Sehingga jumlah Fi'il Maudinya tetap Yaitu berjumlah tiga huruf Nah, kemudian Untuk pola seperti ini Atau untuk Fi'il Sulasi Mujarrat ini Nanti semuanya Ada enam pola Dan insya Allah semuanya akan kita preteli secara satu persatu Dalam program kita ini insya Allah Nah, apa saja enam pola? Nah, yang pertama Fa'ala yaf'ulu Kemudian yang kedua Fa'ala yaf'ilu Yang ketiga Fa'ala yaf'alu Yang keempat Fa'ila yaf'alu Kemudian yang kelima Fa'ula yaf'ulu Kemudian yang keenam Fa'ila yaf'ilu Nah, itu disebut dengan Wazan Sulasi Mujarrat Yaitu jumlah Fi'il Maudinya yang berjumlah Tiga huruf saja Nah, kemudian Wazan Sulasi ini juga ada yang Sulasi Mazid namanya Apa itu Sulasi Mazid? Yaitu Wazan Fi'il yang jumlah Fi'il Maudinya ada tiga huruf Tapi ada tambahan Ya, Mazid ini maknanya adalah tambahan Nah, Mazid ini sendiri Nanti ada yang tambahannya satu huruf Yang disebut dengan Mazid Biharfin Kemudian ada yang Mazid Yang tambahannya dua huruf Yang disebut juga nanti dengan Mazid Biharfin Kemudian ada juga namanya Mazid Bithala Thati Ahruf Nah, masing-masingnya punya pola-pola yang berbeda Nah, misalnya Sulasi Mazid satu huruf Nanti dia mempunyai tiga pola Apa tiga polanya? Bab pertama namanya Fa'ala Yufa'ilu Bab kedua namanya Fa'ala Yufa'ilu Kemudian bab ketiga Polanya adalah Af'ala Yuf'ilu Nah, kemudian Wazan-wazan sulasi Mazid dua huruf Nah, nanti ada lima pola Atau lima wazan Apa yang lima wazan? Pola yang pertama Tafa'ala Yatafa'alu Kemudian yang kedua Tafa'ala Yatafa'alu Kemudian yang ketiga Ifta'ala Yafta'ilu Yang keempat Imfa'ala Yamfa'ilu Kemudian yang kelima If'ala Yaf'allu Oke Kemudian ada lagi Sulasi Mazid Tiga huruf Yang huruf tambahnya tiga Nah, nanti ada empat pola Apa yang empat pola? Yang pertama Im'istaf'ala Yastaf'ilu Kemudian yang kedua If'au'ala Yaf'au'ilu Kemudian yang ketiga If'ala Yaf'alu Kemudian yang keempat If'au'ala Yaf'au'ilu Nah, itu semuanya adalah Wazan fi'il untuk Sulasi Mazid Baik satu huruf, dua huruf, ataupun tiga huruf Oke Kemudian wazan rubai Sebagaimana halnya Sulasi Ini juga terbagi dua Ada yang rubai mujarrod Yaitu Fi'il yang fi'il maudinya terdiri dari empat huruf Yang mujarrod Yang kosong dari huruf tambahan Artinya fi'il maudinya tetap terdiri dari empat huruf Tanpa ada tambahan Nah, untuk fi'il yang seperti ini Polanya ada Satu saja Yaitu Fa'lala Yufa'lilu Oke Kemudian Ada lagi namanya pola Rubai Mazid Yaitu pola Dimana jumlah fi'il Madi dari pola tersebut Berjumlah empat huruf Tapi mazid Ada tambahannya Nah, yang tambahannya pun Itu nanti dibagi lagi menjadi dua Ada yang satu huruf Atau yang disebut juga dengan Rubai Mazid Bi'harfin Kemudian ada juga yang Dua huruf Atau yang disebut juga dengan Rubai Mazid Bi'harfin Nah Untuk Rubai Mazid Satu huruf Nanti Ada lagi polanya Ada satu pola Yaitu pola Tadah Tafa'lala Yatafa'lalu Oke Sementara itu Untuk Rubai Mazid Dua huruf Nanti polanya juga Ada dua bab Ya Atau dua pola Yaitu Pola yang pertama If'allala Yaf'allilu Kemudian pola yang kedua Atau bab yang kedua If'allala Yaf'allilu Oke Nah inilah pola-pola yang ada dalam Fi'il Rubai Oke Nah kemudian Selain pola-pola dasar ini Ada lagi nanti Namanya pola-pola yang Bentuknya mirip dengan Pola Rubai Ya Yang disebut juga dengan istilah Mulhaq Nah disini Pola-pola yang dimiripkan ini Atau pola-pola yang mirip dengan Rubai ini Nanti dibagi lagi menjadi Tiga kategori ya Yang pertama ada namanya Mulhaq Birruba'i Yaitu pola yang mirip dengan Pola Rubai Mujarrab Nah Nanti polanya ada tujuh Ya Atau kita sering menyebutnya dengan Pola Ada tujuh Bab Ya Oke Apa yang tujuh bab Pola yang pertama Fa'allala Yufa'allilu Kemudian pola yang kedua Faw'alayufawilu Yang ketiga Fai'alayufa'ilu Yang keempat Fa'walayufa'wilu Yang kelima Fa'yalayufa'ilu Kemudian yang keenam Fa'la'yufa'li Kemudian yang ketujuh Fa'nala'yufa'nilu Nah Ini pola untuk Mulhaq Rubai' Kemudian yang kedua Ada lagi namanya Mulhaq Tadahroja Yaitu wazan-wazan Yang mirip dengan Pola Tadahroja Nah ini ada Tujuh bab Lagi Ya Apa yang tujuh bab Yang pertama Tafak Lala Yatafa'lalu Kemudian Tafau'ala Yatafau'alu Tamaf'ala Yatamaf'alu Kemudian yang keempat Tafai'ala Yatafai'alu Yang kelima Tafak Wala Yatafa'walu Yang keenam Tafak Yala Yatafa'yalu Kemudian yang ketujuh Tafak Lala Yatafa'la Nah Oke Nah ini Mulhaq Tadahroja Kemudian yang terakhir Ada namanya Mulhaq Ihranjama Yaitu pola yang Disamakan dengan Pola Ihranjama Nah ada berapa Disini ada dua pola Atau dua wazan ya Yaitu pola yang pertama If'allala Yaf'anlilu Kemudian pola yang kedua If'allala Yaf'alli Nah Itulah semua pola Yang ada dalam Ilmu sorof Yang jumlah semuanya adalah Nanti Akan kita bahas Secara satu persatu Yaitu Tiga puluh lapan Pola Atau Tiga puluh lapan Wazan Nah ini juga Bisa Bapak ibu Temukan Wazan-wazan yang Tiga puluh lapan ini Dalam kitab Khusus yang sering Dipelajari di pesantren Namanya kitab Al-Amthilah At-Tasrifiyah Karangan Sheikh Muhammad Ma'asum Bin Ali Mudah-mudahan Kita bisa membahas Semua pola ini Dan ciri-ciri Kemudian Semua hal yang terkait Dengan masing-masing Dan Kita Dimudahkan Dalam memahaminya Sampai disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Sampai jumpa